Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Yukita, channel GASL guys Sekarang gue akan react lagi ke CN Blue lagi nih guys Karena temen-temen request banyak juga guys di DM Instagram gue Ini salah satunya CN Blue yang wake up By the way guys, gue mau klarifikasi kemarin yang like a child Ternyata tuh yang nyiptain ternyata Yong Hua guys ya Karena gue pikir tulisannya di judulnya si gitarisnya ya Ternyata Yong Hua Full yang ini guys ya Mohon maaf guys, ada informasi yang salah guys Jadi gue kedepannya mungkin gak ini lagi guys ya Oke guys, sekarang kita sebelum mulai Kita intro dulu guys, cepet Nah nih guys, gue udah buka ini videonya guys Ini by the way, CN Blue wake up ini durasi hampir 12 menit guys 11 menit 44 detik Temen-temen menjelaskan para boys ini bahwa Ini lagu sebenernya cuma 3 menitan sampai 4 menitan guys Cuman se kreatif ini dan orangnya ini sangat entertainment guys Si CN Blue ini Jadi akhirnya lagunya jadi panjang jadi 11 menit Jadi gue penasaran apa yang diisi guys sampai 11 menit Sampai mau menyaingi band kayak Dream Theater guys Kalau Dream Theater kan full Lagunya emang panjang guys ya Tapi kalau CN Blue gue juga penasaran guys Apa yang dilakukan sama mereka disini guys Kita langsung aja guys Oke, tetap suara drama enak Gue dapet kualitas yang oke lagi guys Nice Lama-lama deh udah kayak pengisi suara dabber-dabbernya dari Jepang Si Yong gue ya Tetapet tom-nya Nih guys, ini kalian jujur guys Gue sangat penikmat audio banget guys Jadi gue sangat pengen banget mendengar tuh secara dab of field Sound stage Dan ini disini guys mixingnya bar suara drumnya doang Ini panningnya bagus banget Terus stagingnya bagus banget guys Ini keren banget Walaupun audio memang udah downgrade guys Nggak HD-HD banget Nggak flag gitu atau nggak format-format yang masih belum lossless Tapi ini kualitasnya yang udah pasti Oke guys, ini lanjut lagi guys Ciplok Ya kan? Entertainer sejati guys Bapak leader itu Oke Jonghyun ya Oh song gitarnya kan Song gitarnya guys Ini pake skill Apa? Scale-nya scale pentatonic guys Rata-rata mereka ya Tuh dia tuh Lebih rock'n'roll guys Lagunya ya Kayaknya Kayaknya One, two, three, four Oh nice riff Nice riff Asik sound gitar itu Guys, kenapa guys Gue dari tadi kemarin Ngomongin sound gitar Sound gitar Sound gitar Sound bass Sound drum Karena kalau soundnya udah bapuk guys Atau nggak soundnya nggak enak Kita nggak enak dengernya guys Jadi Gue jujur sangat menikmati banget Masing-masing part instrumennya guys Oke Wih kayak lagu detektif guys ya Oke semuanya tuti disini ya Eunice Oke Asik Feel-feel gitarnya guys ya Dia bener-bener nggak nutupin vokal Ini asik banget ya Dia punya si Jonghyun guys Oke Wow Itu dia suara yang kita tunggu-tunggu guys ya Ini by the way Bass-nya gue hantar-ganti bass mulu guys ya Gue beberapa kali ngeliat yang Ada yang Shure Ada yang Fender Ada yang Macem-macem nih guys Digunain guys Jadi orangnya ngulik juga guys Oke Di bell aja guys ya Nice banget Up Minhyuk ya Asik Nih guys Ini ada beberapa Sian blue yang gue suka guys Jalan-jalan dia punya Bass-nya itu sedikit Jepang-Jepangan guys Ini di part yang sini Gue suka banget guys Model-model kayak begini guys Nih Itu sebenernya tekniknya Bisa dijalanin Di satu pola pattern Bass aja Sebenernya Dumb-dumb-dumb Sebenernya bisa Cuman dia memilih Untuk ngebentuk sebuah chord Jadi kita tau Karena gitarnya kan lebih Filler guys ya Jadi dia yang Bikin nuansa chord-nya Ini mau minor Mayor Main di A Apa main di B Atau gak Dan segala macem guys Ini basisnya Seru banget guys Jadi dia bener-bener Menghidupkan Sebuah Apa Fill guys ya Nih disitu Basis jago gitu guys Oke nice Rock'n'roll guys Oke Wow Pecah disini Ini enak banget Di bagian sini Ini di bagian sini Enak banget guys Lihat gak sih guys Lagi running rough Kayak begitu Tiba-tiba dimaksudkin Aksen drum Di up Upbeat guys ya Upbeat yang dia pake bell Itu nuansi Kayak berubah Sedemikian nih guys Ini kayak begini nih Lihat nih Perubahannya nih guys Di hi-hat open close Masuk kesini Ya Ya oke Mode-nya berubah banget ya Seru-seru Ambil falset terus ya Wow Yes Ini juga Mereka truly musisi 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 guys Si apa Gitaris guys Itu ngambil di part yang lebih low Yonghua Saking Dia tau frekuensi akan padat Kalau misalkan diambil itu Malah akhirnya jadi nambah gain Lebar Dia akhirnya ngambil chord yang lebih tinggi guys Disini guys Riff yang lebih tinggi Oke Oh melodi Ini dia Ini dia Nice Oke Oke Ajar Wah Wah fingeringnya Oh nice Nice Yonghyun guys Drumnya Sorry guys Gue pause dulu guys Untuk memainkan tadi Kayak lead Kayak begitu guys Itu butuh fingering Sama teknik picking Yang lumayan harus stabil guys Kalau kalian gak jarang fingering Atau gak picking Itu mungkin akan kebleed guys Ada suaranya Pletek-pletek Jambuk lutuk Jambuk lutuk Jambuk lutuk Tapi ini orang yang tipe fingering Ini mereka emang truly musisi guys Makanya mereka pickingnya Bagus banget disini guys Gokil guys Oh ini nih Ini kayaknya Mulai improvisasi disini guys Ajit entertainers Jahat sih Keren banget sih emang Sian glue ini guys Kok untuk urusan manggung guys Ngikutin pola snare ya Oh ini Oh ini Oh ini Sanggitar enak banget Tebel banget guys Wow Nice PRS ya Oh drumnya Ada reverb alami guys Dari hall Ruangannya Enak banget ya Oke Nge-lead dia Asik Interaksi sama penonton lagi Go kill Asik Eh guys Kita kebahas Yong Hwan Sekarang ini kan Jatuh improvisasi guys At least Dia menguasai Yang namanya scale Paling Paling gampang diinin guys Namanya pentatonic guys Itu Scale yang bener-bener tuh Gak ada Gak ada 4 sama 7 guys Ini bener-bener bisa dilatih Tapi dia punya fingering Sama punya hearing yang bagus guys Makanya dia bisa sekarang langsung Nyiptain Nada-nada Gue gak tau pernah dilatih sama dia sebelumnya Tapi yang pasti nih Orang nih Sangat entertainer Dan dia punya skill juga guys Selanjut lagi guys Panggungnya keren lagi Kayak begitu guys Muter ya Dia konsernya ya Wow Wake up Wake up Wake up Wake up Ditinggin terus Iseng banget Asik Touchnya juga bagus guys Oke Itu tadi blue scale juga guys Ada beberapa tuh Dikasih blue scale guys Nice Rock and roll sekali Gak ada yang bisa ngikutin Temponya kayaknya dinaikin guys ya Sama minyuk guys Tapi soundnya mereka dapet seru Apa terus ya guys ya Soundnya Main dinamika Ada apa lagi nih Lah Entertainer Emang beda Ini gila Yongho Emang gila sih Gila guys Gokil Asik Kebawah suasana dia guys ya Wah gila Ini kalo nonton live Gak bakalan boring sih guys Kalo bandnya kayak begini guys Ini by the way Boys Tunggu ya Boys Gue bakalan nge-react Full concert dari dia nih guys Yang puzzle Kalo gak salah Waw set nontonnya Sambil kopi guys Wah itu dia Gila ya Suara emang bagus ya guys ya Gila keren Guys Kebayang gak sih guys Sekarang nih kalo misalkan Penyanyinya nih Oke nyanyiin lagu yang sama Cuman dengan posisi yang Cuman flat aja guys Pasti kalian gak bakalan Dapet experience yang Berbeda dari konser guys Tapi dengan ngadain Kayak begini guys Gue gak tau Gue jadi exciting Ngeliatnya yang kayak begini guys Seru aja nontonnya guys Dinaikin lagi emosinya guys ya Ini gue gak tau Tengah lagu apa baru Apa di terakhir ya Wuh suaranya stabil ya Wuh Wuh Itu dia Itu dia guys Minjo juga Pattern drumnya juga Tight banget guys ya Temponya ngelari guys Wuh 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 Tera da Gila riff gitarnya Wuh Wuh Nice Gila Aksi panggungnya guys Soalnya setau gue juga guys Penontonnya Jepang tuh juga Milih-milih guys Sama entertainer Artis-artis Mau dari Apa lagi Dari luar Jepang guys Ini salah satu Yang bisa tembus ke Jepang Sebenernya oke guys Karena itu Gue udah sebutin Sering banget guys Tim teater Mr. Big Untuk band ya Gue ngomongin kelas band Metallica dan segala aja Mereka suka Ya musik-musik yang berkualitas Berarti CN tuh salah satu Musik yang berkualitas guys Wow Tauan basnya juga enak banget ya Kemana lagi Asik Masih belum loh guys Masih belum loh guys Masih ada lagi nih Cuma diapain lagi nih By the way Pertanyaan nih Oh di Jepang ya Di Jepang ya Masih belum kan guys Asik Naikin lagi guys Naikin lagi guys Oke Surga banget sih Suara gitaran itu guys Asli Naik lagi Oke Masuk Jonghyun disini ya Karakternya dua gitar ini beda banget guys ya Enak banget Wow Gila gak bisa berhenti headbanging Kalo kayak gini guys Kalo nonton live guys Wow Gila dikasih kayak gitu Coba guys Asik Gila 11 menit Gak Gak berasa guys Gukil Gila panggungnya juga Keren sih Oh diapain lagi nih Masih belum Gila stamina nya gokil ya guys Belum Diangkat lagi guys Buset Gila manfaatin momen banget sih mereka Tau mau ngapain gitu guys Asik Belum Gukil Ah gila Ini orang udah Born to be a singer sih guys Kalo menurut gue guys Ini vocal range nya gila guys ya Apa lebar banget Luas banget guys Ketika dia Ngehajar high note Itu biasanya Ada banyak orang yang cracking guys Dia cuman ngelakuin Dalam satu Apa Satu lagu Beberapa orang doang nih guys Cuman Satu nih guys Ngasih high note Tapi kalo Yong Hoa Semuanya dikasih Dan semua nge-miss guys Ini gila sih Sakti juga guys Sampai dengaran gue guys ya Asik Sempet-sempetnya gini dulu guys Gukil Ini gila Diam-diam Minhyuk Serem loh guys Main drumnya guys No miss ya Dari tadi No miss guys Gokil Gokil Asli Ancurin Gila Ini baru habis guys ya Wah terjut Gila tahunnya Ini gue pause dulu guys Gila gokil Maksudnya kalo gue bahas Si Enblue guys Si Enblue itu tuh Emang entertainer Sekali lagi guys Gue berkali-kali gue nonton Ini gue kayaknya gue Bakalan segera gue Nge-react yang full konser guys Karena gue ngesabar banget Gue pengen ngeliat moodnya mereka Staminanya mereka Scale-scale Skill Semuanya Tonenya kalo live Yang di puzzle Gue penasaran banget Kalian udah Taruh link di DM Instagram gue Dan itu Gue bakalan Gue react segera Sesegera mungkin guys Karena gue jujur Gue penasaran banget Mereka punya aksi panggung Yang live Gue nikmatin banget Kalo mereka udah live guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you udah request Thank you udah nonton Terima kasih untuk like Share and comment This video guys Jangan lupa untuk pencet Tombol subrek yang banyak Biar gue makin terlalu react Terus guys Thank you Bye bye Ceplak Bye 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 Terima kasih.